Intro Miris dihimpit kemiskinan, keluarga buruh tani tidur di kandang kambing dan anjing pacitan Satu keluarga miskin dengan bayi berusia 7 hari, di pacitan, Jawa Timur, tinggal dalam kandang kambing bersama dengan ayam peliharaan Bangunan yang ditempati itu pun nyaris roboh, keluarga miskin itu adalah pasangan suami istri Jumali dan Yayuk Sundari Bayi berusia 7 hari dan 2 orang balita, warga Dusun Jambu, Desa Sedayu, Kecamatan Arjo Sari, Pacitan Bayi ini, 7 hari, bernama Brojol Sinaga, lahir dengan bantuan bidan setempat, kata Yayuk Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022, mereka menempati rumah berukuran 3x6 meter, terbuat dari kayu dan dinding dedek yang sudah rusak Tempat tidurnya balai bambu, sementara di bawahnya dijadikan kandang kambing, ayam dan anjing peliharaan Penghasilan suami sebagai buruh tani dan memelihara kambing tidak cukup untuk membeli bahan makan dan kebutuhan lainnya Buat beli beras saja tidak ada, makan dengan ubi ketela, sambungnya, dengan kondisi kemiskinan seperti itu, keluarga ini pun tidak bisa memperbaiki rumah kandang kambing yang ditempatinya Untuk tidur saja, mereka berdesakan dengan dua balita dan bayinya, semoga dengan beredarnya Youtube ini bisa membukakan mata para pejabat dan masyarakat setempat Semoga saudara kita ini segera mendapat bantuan Artikel ini telah diterbitkan di halaman sindownews.com pada Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022 pukul 18.33 Waktu Indonesia Barat oleh Ahmad Subihi dengan judul, Miris Dihimpit kemiskinan, keluarga buruh tani tidur di kandang kambing dan anjing Terima kasih telah menonton!